Bapak Mereka Ini adalah postingan Kevin Dix 36 minggu yang lalu teman-teman saat ia dan keluarga menikmati momen liburannya di Indonesia Postingan tersebut juga mendapatkan perhatian dari keeper timnas Martin Pais yang juga ikut memberikan komentar di postingan Kevin Dix Dan kini saat pas sudah resmi menjalani debutnya untuk timnas Indonesia sebuah laporan dari Kevin Dix kepada media asal Denmark menjelaskan jika PSSI sudah menghubungi Kevin dan meminta dirinya untuk bergabung ke timnas Indonesia Jawaban menarik pun telah diberikan Kevin yang mengindikasikan kesediaan bergabung ke squad tim Garuda Lantas seperti apakah jawaban dari Kevin Dix? Apakah benar ia akan jadi pemain baru timnas selanjutnya? Dan selain Kevin, siapa lagi ya? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini Nama-nama yang kian populer untuk bergabung dan memperkuat squad timnas Indonesia Timnas Indonesia terus berupaya untuk memperkuat squadnya demi meraih ambisi besar lolos ke ajang piala dunia Dan seperti kita tahu, salah satu langkah strategis yang diambil adalah mendatangkan pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri Hasilnya pun positif Dan sejak kedatangan beberapa pemain bintang seperti Tom Hai, Jay Itzaz, Mesil Kurs, hingga Martin Pass Kini makin banyak pemain tak ragu untuk memilih bergabung ke timnas Indonesia Tak terkecuali sosok Kevin Dix Back tangguh yang bermain untuk tim raksasa FC Copenhagen di Liga Denmark itu Kami prediksi akan segera jadi pemain timnas Indonesia selanjutnya Jika mengacu pada wawancara yang ia lakukan bersama dengan media di Denmark Pult.dk Jadi dalam artikel yang ditulis oleh Daniel Noisen dari media Denmark Pult.dk Yang sebenarnya sudah dipublikasikan pada 21 September lalu Kevin Dix ini menjelaskan dalam sebuah interview atau wawancara Jika ia sudah mendapat panggilan dari timnas Indonesia Ada beberapa jawaban yang menarik yang disampaikan Kevin Dix dalam interviewnya tersebut Pertama adalah jawaban di mana ia menjelaskan jika PSSI telah menghubungi agennya Dan baginya ini adalah sebuah kehormatan untuk mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia Mereka menelpon agen saya untuk pertama kalinya Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar Bahwa mereka berpikir saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim Kata Kevin Dix sambil tersenyum lebar Sumber Pult.dk Selain itu Kevin Dix yang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek dari pihak ibunya Yang lahir di Indonesia itu Juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki timnas yang makin berkembang Dengan banyak pemain berkualitas yang ada di dalamnya Ia pun percaya bahwa timnas Indonesia kini punya kesempatan untuk lolos ke ajang piala dunia Timnas Indonesia berkembang sangat-sangat pesat Dan semakin banyak pemain yang seperti saya memiliki dua keluarga negaraan yang datang Mereka sebenarnya mempunyai peluang untuk lolos ke piala dunia kali ini Dan mereka mungkin memiliki peluang lebih besar jika lebih banyak pemain yang datang Kata Kevin Dix Sumber Pult.dk Selanjutnya Kevin Dix juga berbicara soal arti Indonesia baginya Menurut Kevin keluarganya akan senang jika ia bergabung ke timnas Indonesia Khususnya sang kakek yang berasal dari Indonesia Sedangkan neneknya telah meninggal dua tahun lalu Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon Dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari dua tahun yang lalu Tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu Saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia Kata Kevin Dix Sumber Pult.dk Terakhir Kevin juga menyoroti soal fans timnas Yang menurutnya telah memberikan banyak dukungan luar biasa kepadanya Bahkan meski ia belum bermain di timnas Hal ini adalah hal luar biasa Yang membuatnya tertarik untuk bergabung ke timnas Indonesia Tetapi secara umum Dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial Dan kehidupan nyata sungguh luar biasa Saya dikenal oleh banyak orang ketika saya berada di sana Meskipun saya pikir saya tidak akan mengenalinya Saya sangat menghargainya Ini hal yang besar Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk Ini cukup gila Tapi kita harus melihat apa yang terjadi Ungkap Kevin Dix Sumber Pult.dk Saat ini sendiri Kevin Dix yang telah berusia 27 tahun Tengah bermain untuk tim FC Kopenhagen di Liga Denmark Pemain pertahanan itu dapat dikatakan sebagai salah satu back berdarah Indonesia Dengan performa paling impresif di Eropa Bagaimana tidak? Setelah musim lalu dirinya terpilih sebagai Player of the Year dari tim Kopenhagen Musim ini ia juga terus tampil luar biasa bersama klubnya Dimana tercapat pemain yang sudah bermain dalam 17 laga di semua kompetisi bersama FC Kopenhagen ini Telah mencatatkan 5 gol di semua kompetisi untuk timnya Untuk back itu angka yang fantastis Dimana selain itu Kevin Dix juga nampak menonjol dengan kemampuan pull up atau passing Hingga kemampuan tackle dan dual one-nya yang cukup tinggi So dia benar-benar monster Terima kasih telah menonton! Melihat apa yang ditampilkan Kevin Dix? Jelas kehadirannya akan sangat menarik di timnas Indonesia Bersama Kopenhagen, ia adalah back tak tergantikan Dan coba deh teman-teman bayangkan Back seperti Kevin Dix bakal menjalani kerjasama dengan back-back terbaik timnas saat ini Seperti Mesil Girls hingga Jay Isas Timnas gak hanya akan memiliki pemain yang bermain di Eropa Tapi para pemain bertahan yang benar-benar tampil di level tertinggi Seperti Jay Isas yang main di Serie A Italia Hingga Mesil Girls yang tampil menonjol di Eropa League bersama FC20 Sedangkan Kevin Dix yang musim lalu main di UCL hingga babak 16 besar Musim ini main di Converse League bersama timnya No regrets we met Destiny awaits At the World Cup gates Indonesia rise Under starless skies On this epic quest We will give our best Selain Kevin Dix, sebenarnya kita juga masih menantikan informasi terbaru soal Jairo Hanya saja meski media Belanda menyebut jika Jairo positif Namun sejauh ini kita belum mendapatkan info perkembangan dari sang pemain Misteri banget deh si Jairo ini Selanjutnya ada Pascal Spryke, Ian Madsen, hingga Mannhoff yang main di Inggris Ada juga yang paling didantikan gerbong pemain di sektor lini serang Seperti Ole, Miliano Jonathan, dan juga Mauro Zylstra Kalau kata Pak Arya Sinulingga Kita tunggu saja ya teman-teman Yang pasti banyak bintang top dunia keturunan Indonesia Makin tertarik gabung ke timnas Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! We will give our best Segera klik link Shopee di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu